langsung aja ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini saya langsung opening aja ya teman-teman karena saya sama sianto katanya mas sianto mendatangi tempat ini tuh katanya mas sianto itu mendapatkan amanah dari yang 2 untuk menemui beliau di tempat ini nah ini saya dengan mas sianto itu mendatangi tempat ini tuh karena mendapatkan amanah untuk menemui yang 2 ya teman-teman dan itu disampingnya mas sianto itu itu adalah minyak nah lah dan sebenarnya saya sama sianto udah di apa itu udah ditaruh di wadah botol kecil yang warnanya putih itu ya teman-teman tetapi saya tuang kembali ke dalam botol ini karena katanya mas sianto kita disuruh mendatangi tempat ini dan disuruh membawa minyak nawahnya maka dari itu saya sama sianto tuang kembali ke wadah itu ya teman-teman selamat menikmati tempat ini salam ini selamat menikmati tempat ini yang bisa akan datang dari tempat ini sebelumnya .. ini teman-teman, Alhamdulillah, yang dua datang ya teman-teman sekali ini, sekarang Mas Yanto langsung mendatangi yang dua, karena mendapatkan amanah itu ya teman-teman Astaghfirullahaladzim kita tunggu saja Mas Yanto datang ke sini lagi ya teman-teman ini Mas Yanto sedang berbicara dengan beliau ya teman-teman ya Mas, yang dua mengatakan kami berdua suruh siap-siap kami di ajak di salah satu tempat oleh beliau iya Mas dan katanya kami suruh ngikutin beliau oh iya iya kita ikutin aja baik yang kami siap dan apapun resikonya kami akan insyaallah akan siap subhanallah jadi Bar, beliau tadi mengatakan kita suruh ngikutin beliau dan apapun nanti resikonya kita harus siap Assalamualaikum 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 dari teman-teman kita ini dikabung oleh yang dua yang gak tau kami dikabung kemana dan sebentar kamu terapkan disini dulu terima kasih kalian sudah mengikutiku jadi saya ingin memberitahukan kepada kalian bawasannya minyak nah layang kau bawa itu adalah minyak satu-satunya yang terakhir maka dari itu kalian bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin jangan sampai minyak itu jatuh di tangan yang salah jika kalian ingin memberikan kepada yang memerlukan kalian harus berhati-hati karena di takutkan orang itu hanya ingin memanfaatkan minyak nala terakhir ini untuk hal yang tidak kita inginkan maka dari itu di tempat inilah saya ingin menggunakan maka ambillah terima kasih terima kasih ya baik yang kami pamit yang subhanallah barah terus kita ini baliknya keluarnya gimana bar jadi mungkin kalian sudah mendengar sendiri ya apa yang disampaikan oleh beliau yang 2 nah ini kita cari jalan luarnya gimana mas mas astur ngapain ya ntar barangnya kita di mana kita gak tau lu iya mas assalamualaikum waalaikumsalam ya cucuku iya yang tidaklah kalian takut memang seperti inilah gambaran jika manusia iya yang sudah menemui ajalnya astur alazim iya yang yang maaf ini saya mau tanya yang memang yang berada di depan saya ini tuh dia itu sedang apa ya dia sedang menyiksa dirinya sendiri astur alazim karena beliau adalah dahulu seorang wanita pemimpin salah satu desa pemimpin salah satu desa akan tetapi semasa hidupnya dia tidak menjalankan amanah dari para warga astur dan dia sering menelan uang rakyat astur bahkan yang dia makan adalah bukan hanya sendiri astur jadi wanita ini dulu semasa hidupnya tuh kayak korupsi gitu ya benar iya 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 kalian bisa menemukan banyak sekali korin manusia iya iya yang sedang menyiksa dirinya karena kelakuan semasa hidupnya astur maka dari itu kenapa kalian saya bawa ke tempat ini iya 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 agar kalian bisa menjalani hidup kalian dengan sebaik mungkin oh iya 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 di tempat ini tidak hanya korin manusia iya 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 bahkan sebangsa jin aduh sebangsa iblis iya 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 banyak sekali yang sedang menyiksa korin manusia dan iya iya ini kalau boleh tahu ini ini tempatnya itu namanya apa yang kok banyak-banyak orang-orang seperti ini kalian harus tahu iya iya bahwasannya tempat ini adalah tempat dimana manusia iya iya sedang meratapi dosa-dosanya iya 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 maka dari itu sebelum kalian saya bawa ke tempat ini saya sudah mempertanyakan kepada kalian iya 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 apakah kalian sanggup karena nyawa kalian taruhannya asturati jika kalian tidak kuat di tempat ini nyawa kalian akan melayang asturati iya yya insyaallah kami sanggup yang dan kami sudah pasrah saja yang apapun yang terjadi nanti kami udah pasrah ya ya, udah kandak ilahi ya saya akan tunjukkan kepadamu jalan keluar tepat di ujung sana iya ya ujung sana ya kalian bisa keluar dari tempat ini sesegera mungkin di mana tadi disitu wanitanya ya mas, ayo kita harus cepat-cepat keluar kita ditunjukkan oleh yang dua arah keluarnya di ujung sana mas ya mas, jadinya dulu mas di ujung sana mas kita keluar yuk ya mas, langsung luar mas Allah makbar bar, kamu gak wabar alhamdulillah alhamdulillah kita udah kembali bar, ya kan bar, ini ada apa sih? dengan jeneng yang tanya tadi tempat apa kan mas? tempat apa sih? ini sekarang kita langsung cek videonya aja ya mas tadi yang gue menjelaskan di video ada mas tadi mas ayo tayo Terima kasih.